oke bro kali ini kita akan membahas lampu utama yang sifatnya laser atau mini projector ya kita akan bahas beberapa macam untuk led laser ataupun mini projector langsung aja kita simak untuk reviewnya bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita ya bria janvara selecting solosan ya bria di depan kita udah ada beberapa jenis led lampu utama yang enggak memantulkan cahaya di reflektor jadi untuk lampunya jenis ini semuanya adalah jenis projector dan laser ya Jadi kalau laser seperti ini jenisnya dari ini modelnya yang ini adalah laser dan Duromoto M20 ini adalah laser ini yang soketnya H6 ini ada juga laser dia ini adalah di lensanya ini jadi udah ada titik fokusnya untuk memfokuskan cahaya dan lensanya di depan ini semuanya ya dan kalau ini ini dia memantulkan reflektor dia udah punya reflektor sentersendiri seperti ini ini mini projector ini juga V9 Phoenix juga sama ya mini projector ini kita akan ulas semuanya jadi ini semoga menjadi inspirasi menjadi inspirasi bagi agan yang mencari jenis lampu utama yang enggak memantulkan cahaya di reflektor agan mungkin agan yang reflektor udah kusam cari yang model-model seperti ini kita akan ulas semuanya untuk cahaya seperti apa sebelum kita ulas semuanya jangan lupa ya bria selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe like dan komennya dan dibunyikan loncengnya agar channel ini semakin bergembang dan bermanfaat untuk kita semuanya bria dan follow juga IG kita dan variasi disitu banyak inspirasi pengejaan modifikasi dari kami ya bria yang udah selalu dukung terima kasih semoga semuanya selalu diberikan kemudian dan pelancaran amin ya bria langsung aja pertama kita akan ulas yaitu mini projector disini mini projector ini ini adalah soketnya H4 jadi motor atau mobil agan yang soketnya H4 bisa pakai jenis ini ini juga enggak memantulkan cahaya di reflektor ini adalah V9 Phoenix V9 Phoenix ini udah kita ulas di konten kita ini untuk ulasannya ini soketnya juga H4 seperti ini dan udah lengkapi dengan kipas seperti ini ini projectornya ini adalah lensa bawah adalah low dan ini high beamnya jadi dia laser semuanya enggak memantukan di cahaya reflektor ini juga recommend bagi agan yang ingin pakai jenis ini kita coba tes untuk alat ukurnya bro kita coba ukur pakai ini what matter kabelnya ini bro perkabelannya tangan kiri agan ini adalah minnya negatifnya disini bro nah disini ya negatif untuk low nya low nya adalah atas sini atas sini low nya atas sini nah ini untuk buatnya sendiri ini 21,8 ya seperti ini untuk low nya kita coba untuk lihat cahayanya jadi dia udah enggak memantulkan di reflektor dan ada garis katofnya cukup rapi ya seperti ini ini adalah V9 Phoenix agan bisa ingat-ingat ya untuk cahayanya ya ini V9 Phoenix garis katofnya udah RHD dan ketebal cahayanya ada di sini ya dan di sini udah ada bias-biasnya cukup keren ya untuk V9 Phoenix dan kita untuk jarak jauhnya untuk jarak jauh high beamnya nah ini high beam menunjukkan yaitu 26 watt untuk wattnya ya nah seperti ini untuk high beamnya nah jadi untuk high beamnya dia laser nah seperti ini ini low ini low ini high beam nah ini ini high beam oke untuk selanjutnya kita coba review ini ya selanjutnya kita coba dari RTD ini adalah M10B ya yang tipe M10B ini ini low nya dia pakai mini projector udah ada lensanya seperti ini mini projector tapi untuk high beamnya dia masih mengandalkan pemantulan reflektor standar agan jadi masih mengandalkan pemantulan reflektor untuk high beamnya disini chip lightnya ya untuk low nya dia udah ada udah ada lensanya sendiri jadi nggak mengandalkan di reflektor agan dia juga udah dilengkapi dengan kipas drivernya juga dan bisa dilepas ya antara driver ini kipasnya juga bisa dilepas ini ini bisa dilepasnya bisa dilepas ya untuk memudahkan pemasangan seperti itu dan mengatur katofnya udah ada di di belakangnya juga dan disini kita coba tes juga nah ini RTD M10B seperti ini tercayanya akan bisa lihat jadi disininya biasanya seperti ini ada biasanya seperti ini nah ketebalannya seperti ini melengkungnya ketebalannya seperti ini ketebalan cahaya seperti ini dan ini low dia menunjukkan disini adalah 15 Watt atau 16 Watt ya seperti ini ini low nya low nya seperti ini untuk high beam nya M10B coba high beam nya high beam nya dia nggak keluar karena dia mengandalkan cahaya di reflektor agan nah jadi nggak bisa mengandalkan cahaya di sana ya karena harus pakai reflektor seperti ini untuk high beam nya dia menunjukkan dibatnya sendiri 21 Watt atau 22,2 Watt seperti ini ini high beam nya yang tipenya kalau RTD ini ini yang mengandalkan untuk high beam nya yang mengandalkan disini untuk high beam nya yang mudah laser itu ada yaitu dari RTD tipenya RTD M01X ini ini M01X ya nah ini RTD M10X ini nah ini ini udah kita custom pakai demon jadi bisa di custom pakai demon disininya ya untuk senjanya ini senjanya kita kasih demon disini nah seperti ini 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 agar nanti kalau agan ingin meng custom di motor bebek motor bit ya itu ada senjanya disini cukup keren ada demon ice nya ada ada demon ice nya disini ya kalau agan custom di honda bit untuk peng custom nya itu udah banyak kali kita ulas di konten kita yang ini untuk cara peng custom nya di honda bit atau H6 untuk di motor atau mobil soketnya H4 seperti ini itu langsung aja PNP ya jadi gak usah meng custom nya untuk garis cut off nya pengaturannya juga ada di belakang ini ini tinggal kendorkan dan nanti tinggal atur aja untuk garis cut off nya dan ini udah dilengkapi dengan kipas seperti ini nah kipasnya bisa dilepas ya untuk memudahkan cara pemasangan driver nya juga udah dilepas juga bisa nah ini soketnya H4 tinggal PNP aja kita coba tes yang kita kasih demon seperti ini ini jadi peng customan kita sendiri kita kasih demon ini sebagai lampu senja agar tampilannya lebih keren motor atau mobil agan ini kita coba tes untuk senjanya ini kita kasih warna merah nah keren banget ya jadi ada senjanya ini peng customan kita ya kita kasih senja seperti ini untuk kita custom senja seperti ini gak mengaruhi ya itu cahayanya gak mengaruhi utamanya tetep putih ya tetep putih ini cuma lampu senja aja nah cukup keren ya jadi saat lampu utama off dimatikan itu ada senjanya seperti ini keren ya oke kita coba tes untuk cahayanya kita cahayanya kita tes untuk low nya sendiri nah ini low nya garis cut off nya juga lurus bagus banget nah ini garis cut off nya ini udah kita ubah menjadi RHD nah itu ciri khas dari M01X ya seperti ini ini kesini lurus ke atas dan ini ada melengkung nya dan ada bias birunya di atas garis cut off nya cukup rapi dan ada bias birunya di atas ini ya nah seperti itu ketebalan nya seperti ini dan ada masih bias nya seperti ini nah seperti ini ya untuk low nya itu menunjukkan disini nah ini low nya 18 watt nah 18 watt koma 6 watt ya nah seperti ini ini low high beam nya juga laser kita coba high beam nya nah ini high beam nya high beam nya seperti itu model nya laser juga di atasnya tambah penambahan cahaya di atas untuk high beam nya dia menunjukkan 22,4 watt ini untuk high beam nya seperti itu oke selanjutnya untuk selanjutnya kita coba pakai tipe mini projector yang PNP di soket H6 untuk motor Matic itu gak perlu custom itu bisa agar bisa pakai dari RTD juga yaitu ini M8 M8 ini juga cut off nya juga rapi walaupun lensa nya kecil ini cahaya yang dihasilkan itu juga cukup terang untuk high beam nya dia masih mengandalkan di reflektor agan di bawah ini dan ini udah dilengkapi dengan soket H6 jadi kalau yang tipe M8 ini bisa diganti ya seperti ini ini bisa diganti soketnya jadi ini tinggal ini dilepas ini dilepas diganti dengan ini ini udah masuk seperti ini nah ini soket H6 jadi nanti bisa PNP di sini di Honda Beat itu bisa seperti ini jadi ini nanti akan bisa masukkan seperti ini bisa lubangnya bisa ya seperti ini untuk M8 jadi bisa untuk masuk dari mini projector ini karena juga lensa nya cukup kecil ya M8 ya seperti itu dan udah dilengkapi soket juga ini adalah soketnya H6 soket H6 itu bisa ini soketnya H6 ini soketnya H6 kalau yang tipe ini adalah soket H4 nah ini soket H4 untuk mobil atau motor yang soket H4 kita coba tes untuk cahayanya juga kita coba tes untuk cahayanya nah ini low nya seperti itu ini adalah M8 ini cahaya dari M8 ya rapi juga untuk untuk cut off nya dan cut off nya untuk M8 ini adalah LHD ya jadi kemiringannya ini yang sebelah kanan ini kalau M8 ini seperti ini bro cahayanya untuk watt nya sendiri M8 dia 16 watt untuk low nya seperti ini dan untuk hack beam nya hack beam ya ini hack beam yang bawah ini memantukan cahaya di reflektor untuk hack beam nya kita coba lihat dia menunjukkan 24,6 atau 5 watt seperti ini untuk hack beam nya nah dan kalau agan kita akan coba bahas yang jenis PMP dari led laser H6 kalau PNP aja gak harus dengan kipas di belakangnya ini 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 ada juga dari modelnya ini dari H6 nah kita coba tes ini adalah H6 seperti ini ini H6 kita coba tes untuk yang tipenya H6 laser dan ini cukup PNP aja kita coba tes ini yang tipenya H6 nah seperti ini nah seperti ini dia gak dilengkapi dengan kipas karena cuma buatnya kecil aja untuk harian aja itu cukup pakai harian aja cukup terang ini lebih terang dari bulan standar ya kita coba tes untuk cahayanya nah cahaya sendiri dia low dan hack beam nya nyala bersamaan untuk cahayanya nah ini low ini saat low dan ini saat hack beam nah cukup keren ya ini dari H6 nah ini low nya low nya segini cukup pekat dan merata ya cahayanya dan lurus ya garis kartop atasnya juga lurus dan hack beam nah hack beam 2 sinar itu nyala seperti ini kita coba lihat untuk wattmeter nya kita coba wattmeter nya saat low nah ini low dia cuman 9,3 watt nah ini low ya saat hack beam 2 sinar nyala nah ini 2 sinar nyala itu di angka 10 watt nah cukup kecil banget ya kalau bulan standar bb ataupun motor bb automatic agan itu biasanya kalau standarnya 18 watt 25 watt 35 watt ya kalau pakai light ini cukup kecil banget cuman 9 watt dan 10 watt cuman di 10 watt nah hack beam nya 10 watt aja ya oke dan kali ini kita coba selanjutnya tes yang tipenya dari laser sifatnya laser dan soketnya H4 kita coba dulu dari ini ini adalah rtd ini rtd dan original dari rayton ya ini ada tulisannya rayton disini nah ini adalah rtd m01f nah disini seperti ini untuk mengaturannya ini garis cutoff nya jika agan cutoff nya miring itu disini ya nah ini dikendorin aja nah seperti ini dan ini walaupun dia pnp ini walaupun dia pnp ini juga udah dilengkapi dengan kipas nah kipasnya ada disini nah kipasnya udah ada disini di belakangnya di depannya soketnya ini ini udah dilengkapi dengan kipas jadi dia pnp aja driver nya juga udah di dalam sini dan udah dilengkapi dengan kipas ini dan ini cahaya juga fokus kita coba tes untuk cahayanya ini ini masa dan kita coba untuk low nya nah ini low nya warna putih ini low nya warna putih kerapian nya seperti itu kerapian dari garis cutoff nya dan kita coba high beam untuk yang tipe kita coba ini ini adalah dua warna jadi saat high beam low nya tetap nyala dan high beam nya ini adalah warna kuning high beam nah putih nya low high beam nya kuning ini ya pria mungkin bagi agar yang cari lampu led laser H4 yang tipe dua warna bisa pakai ini dari M01F seperti ini ini low ini high beam nah ini low seperti itu kita coba tes untuk low nya nah ini low nya untuk watt nya dia mencapai 12,1 watt nah cukup kecil tapi cahayanya cukup lumayan seperti ini ya kita coba high beam nya nah ini high beam nya disini high beam menjadi high beam nya kuning untuk watt meter nya mencapai 17,6 watt untuk high beam nya seperti ini ini dari RTD M01F seperti ini kita coba dari led laser H4 dari Duromoto M2 Pro seperti ini untuk model nya seperti ini sama juga disini H4 PNP juga mudah sekali untuk pemasangannya cukup mudah tinggal PNP aja gak ribet dan ini dilengkapi dengan kipas disini juga nah ini dilengkapi dengan kipas ya disini jadi cahaya dan lensa nya ini juga laser ya jadi juga rapi juga untuk perbandingannya berbandingannya ini adalah M10F segini lensa nya dan ini meruncing ya kalau dari Duromoto M2 Pro ini dia seperti ini lebih besar dan merata seperti ini ya dari segi lensa nya dari segi di body nya seperti ini kalau ini garis cutoff nya kemiringan ada disini setelanya kalau Duromoto ada di belakang ini juga ada tiga ya seperti itu semuanya PNP semuanya PNP dan dilengkapi dengan kipas di belakang ini kalau Duromoto dilengkapi kipas ada di belakang ini ini adalah kipas dari Duromoto M2 Pro nah seperti itu kita coba tes untuk nyalanya dari Duromoto M2 Pro ini disini untuk low nya Duromoto M2 Pro ini mirip-mirip banget untuk cahaya nya yang tipe terbaru ini mirip dengan Duromoto X1 ya jadi garis cutoff nya rapi banget diatasnya nah ini ya Duromoto ini mirip banget dengan X1 nah ini garis cutoff nya cukup rapi ya dan ini melengkong dan ini merata banget nah ketebalan nya juga merata masih ada bias-bias disininya nah seperti ini ini Duromoto M2 Pro seperti ini untuk ulasannya atau review nya silahkan lihat untuk konten nya di ini lihat review dari Duromoto M2 Pro ya nah ini untuk watt nya untuk ini adalah low watt nya untuk watt nya 18,6 watt ya ini ini low nya seperti ini dan kita coba hack beam kalau hack beam ini kalau tipe yang Duromoto ini hack beam nya adalah nyala bergantian jadi low nya ini off bergantian menjadi hack beam ini low ini hack beam ya nah ini hack beam ya ini low nah low kita atas ini ini low kita coba hack beam adalah sisi yang sini nah ini hack beam ya ini udah hack beam posisi hack beam kita coba lihat untuk watt nya watt nya tetap sama ini naik ya menjadi 19 atau ini kita ambil rata-rata ini ada 18 watt 18,7 watt atau 6 watt ya seperti ini untuk hack beam nya jadi sama ya karena dia ini ya satu-satu sinarnya jadi stabil ini sama untuk buatnya nah jadi itu dia sedikit ulasan tentang lampu utama yang gak mengandalkan di reflektor agan dan yang kita review ini semuanya aman di reflektor agan ya jadi gak usah khawatir untuk reflektor agan itu melelah atau enggak nya ini udah teruji semuanya dilengkapi dengan kipas nah semuanya dilengkapi dengan kipas walaupun dia hangat atau ada panasnya dikit itu standar itu panasnya standar lebih panas di bolam agan yang gak dilengkapi dengan kipas kalau led ini dia udah terang dan dilengkapi semuanya itu dengan kipas jadi semuanya rekomen dan aman ya itu dia sedikit ulasan tentang lampu utama jadi jenisnya mini projector dan laser oke itu dia sedikit ulasan dari kami semoga bermanfaat cukup sekian video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati